China mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memulihkan hak nasional mereka. Bukan hanya itu, Beijing juga mendorong agar Palestina menjadi bagian dari perserikatan bangsa-bangsa. Hal tersebut disampaikan Presiden China Xi Jinping setelah bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Beijing, Rabu 14 Juni 2023. China akan menjalin kemitraan strategis dengan otoritas Palestina. Beijing pun telah lama menjalin hubungan diplomatik dengan otoritas Palestina. Pengumuman tersebut menandai langkah lain dalam kampanye China untuk mendapatkan pengaruh politik dan ekonomi di Timur Tengah. Sebab China bersaing untuk mendapatkan pengaruh dengan Amerika Serikat. China telah menunjuk seorang utusan khusus untuk bertemu dengan para pejabat Israel dan Palestina. Tetapi, pengalamannya di wilayah tersebut terbatas pada proyek-proyek konstruksi, manufaktur, dan proyek-proyek ekonomi lainnya. China juga telah mencari hubungan dekat dengan Israel untuk memperluas kehadiran diplomatiknya dan mendapatkan akses ke teknologi tinggi. China juga telah mencari hubungan di wilayah tersebut 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 tersebut. China juga telah mencari hubungan di wilayah tersebut 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 tersebut